Seperti inilah kondisi air laut yang ada di mora pantai Pasar Seluma ketika masuk ke areal persawahan. Terusnya terjuangan air pasang ini mengakibatkan puluhan hektare sawah warga desa Pasar Seluma yang baru memasuki musim tanah menjadi rusak. Tidak hanya sawah, gelombang pasang air laut juga berimbas amblasnya kembali jembatan Matan yang merupakan akses jalan provinsi yang menghubungkan antar kecamatan. Bagi kecamatan Seluma Selatan dengan kecamatan Ilir Talo. Kondisi Masar Seluma, Yusuf Kardi berharap pasca tim konsultan dari pihak balai dan Satkar Dinas PUPR Provinsi Bunggulung melakukan perinjauan. Agar kegiatan pembasangan beroncung dapat segera direalisasikan untuk menanggulangi kerusakan areal persawahan yang lebih parah lagi. Perpindahan merah itu, merah baru, itu memang sudah mulai diguyur oleh pembak yang merupakan daerah, mulai perkebunan kelapa sawitnya masyarakat di pinggiran sungai. Nah, terus berjalan waktu, saat ini sudah benar-benar mengelepas sampai ke areal persawahan pasang surutnya masyarakat. Jadi, sebagian saat ini padi sudah tertanam, sebagian juga yang hampir panen, itu semuanya dianggap sudah musnah. Nah, jadi itu sudah benar-benar terancam, untuk kedepannya sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi persawannya masyarakat di pasang surut tersebut. Dengan luasan lebih kurang 75 hektare, itu sudah terancam. Sebentar itu, akibat amblasnya kembali jembatan matan penghubung antar kecamatan ini membuat para pengendara truk dan mobil memilih memutar arah lebih jauh melewati desa Simpang 3, Pasar Gasing, kecamatan Talo. Karena sejatinya jembatan matan ini merupakan salah satu akses jalan provinsi yang dapat mempersingkan waktu warga Ilir Talo yang hendak ke kota Thais. Hari Adionerwe TV melaporkan.